Sebagai sebuah spesies, kita manusia suka dengan cerita. Kita suka bercerita dan kita suka mendengarkan cerita. Bahkan pada saat kita tidur dan beristirahat, pikiran kita terus aktif bercerita dan kita menikmatinya dalam bentuk mimpi, walaupun tidak selalu. Saat kita mendengar sebuah cerita yang menggugah, tubuh kita bereaksi dengan mengeluarkan oksitosin, hormon yang bertanggung jawab atas emosi, empati, dan timbulnya sebuah keterikatan. Itu kenapa storytelling banyak digunakan sebagai media untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan, salah satunya dalam marketing dan advertising. Saat mengkomunikasikan informasi, fakta, atau kelebihan produk dirasa tidak efektif lagi, brand beralih kepada komunikasi yang lebih menggugah, menimbulkan emosi, dan koneksi dalam bentuk storytelling. Dan salah satu brand yang tahu pentingnya storytelling dalam berkomunikasi, tidak lain dan tidak bukan, adalah Apple. Well, nggak cuma Apple sih, itu gue lebay aja. Banyak brand-brand lain yang lebih bagus storytellingnya, tapi just for the sake of content gadget dan teknologi, mau nggak mau gue harus ambil Apple lagi sebagai contoh, karena it's that good. Gue udah pernah bahas strategi komunikasinya Apple, gue udah pernah bahas produk desainnya Apple, gue udah pernah bahas copywritingnya Apple, dan di video kali ini gue akan bahas secara detail gimana Apple menampilkan visual storytelling yang ciamik melalui salah satu iklan mereka, yaitu Apple HomePod. Oke, sebenernya kalau ngomong soal visual storytelling, di konteks video ini gue mau kasih kredit ke dua pihak. Pertama, tentu aja Apple sebagai brand yang dikomunikasikan, yang kedua adalah Spike Jonze, director yang menggarap TV komersial dari Apple HomePod. Dan menurut gue kedua pihak ini, Apple dan Spike Jonze, akan jadi contoh bagus untuk membahas bagaimana membuat komunikasi dengan visual storytelling yang bagus. Eh, tapi buat yang dari tadi nanya, visual storytelling ini apaan sih? Well, storytelling atau proses menyampaikan cerita atau narasi, biasanya atau idealnya, dilakukan melalui kombinasi antara bahasa verbal dan bahasa visual. Bahasa verbal berarti melalui lisan atau tulisan yang berbentuk dialog, sedangkan bahasa visual sesuai namanya ya lewat visual. Misalnya adegan, warna, komposisi, dan lain-lain. Dan bahasa verbal dan visual juga bisa berdiri sendiri untuk menyampaikan fungsi storytelling. Contoh, kalau kalian dengar iklan radio atau sandiwara radio, itu kan cuma mengandalkan bahasa verbal melalui dialog, musik, dan lain-lain. Bahkan efek yang ditimbulkan bisa lebih dahsyat karena iklan radio atau sandiwara radio biasanya langsung masuk ke theater of mind kalian. Sebaliknya visual storytelling juga seperti itu. Gimana caranya menyampaikan narasi hanya lewat visual dan bahasa verbal yang seminim mungkin. Namun penonton bisa merasakan emosi dan connection dengan apa yang ingin dikomunikasikan. Oke, kita akan lihat contoh dari iklan Apple HomePod. Obviously, gue gak akan bisa puterin secara full iklannya karena ya pertama durasinya agak lama, 4 menit. Yang kedua karena ada lagu di iklan tersebut. Takutnya video ini malah kena copyright. Tapi gue saranin ke kalian untuk lihat iklannya secara full. Boleh sekarang atau nanti setelah nonton video ini. Dan sekarang gue mau langsung bahas aja aspek komunikasi dan visual storytelling-nya. Untuk mengerti iklan ini, pertama kita harus tahu dulu konteks produknya. HomePod adalah sebuah speaker dari Apple dengan kelebihan suara yang bisa menyesuaikan dengan setting sekitar. Kalau kelebihan dan fitur ini bisa kita tarik menjadi satu kalimat, komunikasinya adalah room feeling sound. Suara yang memenuhi ruangan. Kalimat ini aja udah cukup buat diturunkan menjadi sebuah ide untuk menyampaikan komunikasi tadi. Next storyline. Iklan HomePod ini berjudul Welcome Home. Secara story, Welcome Home bercerita tentang seorang wanita diperankan oleh FKA Twigs yang lelah setelah pulang kerja dan sampai di apartemennya ia pun meminta Siri untuk memutarkan lagu favoritnya melalui HomePod. Saat lagu Anderson Peck, Till It's Over mulai terdengar, sang wanita mulai berdansa dan ruangan apartemennya yang sempit pun semakin lebar mengikuti geraknya dan diakhiri dengan sang wanita yang kembali bersemangat setelah lagu berakhir. Oke, untuk analisis dari iklan ini gue mau breakdown menjadi dua hal untuk memberikan kredit kepada dua pihak yang terlibat. Pertama, analisis dari aspek ide yang asumsi gue kemungkinan berasal dari pihak agensi. Kedua, aspek treatment eksekusi. Dalam hal ini kredit sudah pasti tertuju ke director dari iklan ini yaitu Spike Jones. Kita bahas dari aspek ide dulu. Komunikasi fitur room feeling sound alias suara yang memenuhi ruangan dan disampaikan dengan ide ruangan yang membesar karena alunan suara dari HomePod menurut gue brilian banget sih. Dan yang paling gue suka adalah konsistensi Apple dalam mengkomunikasikan produk-produk mereka yang berhubungan dengan musik. Lihat campaign-campaign iPod dan HomePod konsisten banget dengan strategi sell the emotion. Gak usah kasih lihat spek. Gak usah tampilin fitur. Just people enjoying their music. And it works. Next-nya kita bahas aspek treatment eksekusi. Kredit jelas tertuju ke sang sutradara Spike Jones dan timnya. Dan sekarang mari kita mulai analisisnya bagaimana Spike Jones memberikan naratif visual yang mampu menjawab brief komunikasi dari Apple HomePod ini. Sebuah iklan adalah komunikasi produk dan harus memberi solusi. Dan kedua hal ini berhasil dijawab oleh konsep video di mana seorang wanita yang mengalami hari yang berat akhirnya kembali fresh dan bersemangat setelah ia mendengar alunan musik dari HomePod lalu berdansa mengekspresikan diri dan menjadi dirinya sendiri. Apartemennya yang sempit pun terasa luas saat musik mulai memenuhi sudut-sudut kamarnya dan ia mulai bergerak mengikuti irama. Sebenarnya iklan ini adalah cerita problem solution biasa yang luar biasa terletak pada detailnya. Mari kita breakdown. Pertama lihat bagaimana Spike Jonze menampilkan problem melalui naratif visualnya. Kita para pekerja pasti sering mengalami ini. Udah stres di kantor kendaraan umum penuh hujan yang ada di pikiran kita cuma pengen cepat-cepat sampai rumah. Lihat bagaimana visual Spike Jonze menarasikan feeling ini. Tiga scene tiga setting kendaraan umum hujan dan lift lihat tone warnanya desaturate pucat tidak tampak warna cerah yang hadir. Wardrobe setting semua tampil dengan warna gelap. Kemudian lihat bagaimana Spike Jonze membangun feeling terisolasi disconnected dari dunia sekitar dan juga terperangkap. Perasaan-perasaan yang sangat familiar dengan kita para pekerja korporat. Di scene subway blocking karakter utama berada di tengah frame tapi lihat bagaimana tidak ada satupun karakter lain yang berinteraksi dengannya kecuali kita para penonton terisolasi terperangkap disconnected dan kita ada di sana menyaksikannya. Scene berjalan di tengah hujan sama blocking di tengah frame tidak ada satupun yang berinteraksi dengannya kecuali kita para penonton yang ikut merasakan perasaan yang tergesa-gesa terisolasi terperangkap disconnected. Di dalam lift lihat bagaimana Jones memindahkan blocking dari tengah ke pinggir namun untuk menjaga feeling yang sama lihat pemeran utama yang tidak melihat ke depan ke arah fin to lift namun ke arah samping dengan tatapan yang kosong terisolasi terperangkap disconnected. Narasi visual tentang problem pun selesai selanjutnya solution pun dimulai pada saat ia memasuki apartemennya dan berkata yang secara tidak langsung menjawab dua hal bahwa hari ini adalah hari yang berat dan hari yang tidak ia sukai dan Siri tahu apa yang bisa mengatasi itu semua lagu Till is Over dari Anderson Pack pun mulai terdengar di apartemennya nah disini pesan pentingnya musik dan lagu gak bisa mengubah keadaan lo kalau lo gak menikmatinya ide dan statement ini tergambarkan dengan jelas di visual perbandingan antara setting pulang kantor dan saat ia di apartemen sama blocking di tengah wajah tertunduk terisolasi terperangkap dan disconnected bedanya hanya sekarang ia telah berada di apartemennya solusi baru benar-benar terlihat pada saat ia mulai menikmati musik dan sesuatu yang ajaib pun terjadi ruangan pun terlihat menjadi luas mengikuti gerakan tarinya dan semakin ia menikmati tariannya semakin luas dan berwarna pula apartemennya solusi pun diakhiri pada saat akhir video ia terlihat dengan wajah yang lebih fresh dan happy again untuk full video iklannya kalian bisa lihat di deskripsi nanti akan gue taruh juga linknya lihat story-nya nikmati gerakan tari dan juga musiknya beberapa notes gue tentang narasi visual di iklan ini adalah sebagai berikut pertama lihat bagaimana Spike Jones membangun kontras secara visual di seluruh iklan ini dengan menggunakan color blocking dan movement di bagian problem adegan-adegan terlihat dengan warna yang desaturate minim cahaya tidak terlihat banyak pergerakan di dalam scene sangat kontras sekali dengan visual di bagian solution di mana terdapat banyak warna cahaya yang terang dan banyak pergerakan kontras dalam konteks video ini berupa visual berfungsi membawa penonton ke arah cerita yang diinginkan dan dengan visual kontras penonton bisa merasakan emosi dan cerita yang terekskalasi dari problem menjadi sebuah solution kedua gue suka gimana Jones memasukkan detail berupa konflik-konflik kecil di video lihat di adegan ini dimana Twix menggerakkan sikunya namun temboknya tidak ikut melebar lalu Twix pun membisikkan sesuatu keding-ding seolah-olah ngomong I got this let's work with me dan saat ia mencobanya lagi dengan gerakan yang lebih emosional tembok pun mulai melebar kemudian lihat bagaimana Jones memasukkan twist-twist kecil mengemaskan di adegan Twix menggerakkan tembok dengan pinggulnya lalu sang tembok pun membalas dengan mendorong pinggulnya sebuah twist jenius yang memadukan unsur lagu gerak dan sedikit humor untuk membungkus suatu adegan ketiga gue suka gimana Spike Jones melalui visual membungkus narasi video ini menjadi lebih dari sekedar cewek yang stres pulang kantor gara-gara dengerin lagu dari HomePod stresnya hilang no this video is much deeper than that di menit ke dua tiga empat lihat bagaimana ia melihat cermin dan ia tidak suka dengan apa yang ia lihat kemudian menepis cermin tersebut dan cermin pun kembali menampilkan dirinya lagi seolah-olah bilang no you have to face it ini adalah video tentang seseorang yang tidak happy dengan dirinya and wish she can do better dan kemudian ia pun melihat refleksi tentang dirinya yang lebih baik yang lebih dia inginkan dilanjutkan dengan adegan mereka berdua menari dan bersenang-senang bersama-sama menurut gue Spike Jones berhasil memasukkan konsep self-acceptance penerimaan diri sendiri bersenang-senang dan bersyukur dengan apa yang kita punya dalam sebuah visual simbol yang menarik keempat gue suka gimana Spike Jones memilih kamera movement yang tidak static handheld di seluruh adegan sehingga kita bisa ikut merasakan bahwa kita ada di tempat tersebut dan mengikuti setiap adegan dan gerakan nah kira-kira demikian yang bisa gue jabarkan dan analisa tentang bagaimana membangun narasi visual untuk berkomunikasi melalui contoh iklan Apple HomePod oh iya gue ada PR nih gue pengen kalian lihat karya lain yang dibuat oleh Spike Jones untuk iklan IKEA di tahun 2002 linknya ada di deskripsi coba tonton dan apa yang kalian rasakan saat nonton iklan tersebut naratif visual apa yang ingin dibangun komunikasi apa yang ingin disampaikan dan lain-lain tonton dan jangan lupa juga share pendapat kalian di Instagram dan tag Instagram gue tangan belang oke guys segitu aja video kali ini agak lumayan panjang ya tapi gimana menurut kalian tentang video-video kayak gini bermanfaatkah? apakah video ini bisa membantu kalian? please tulis di kolom komentar pertanyaan di video kali ini kalian inget gak iklan yang visualnya keren banget? coba share juga di kolom komentar sampai di biasa klik like kalau kalian suka video ini dislike aja kalau gak suka follow Instagram gue tangan belang cek link di deskripsi untuk informasi lanjutkan video ini thanks for watching I'll see you next time